Intro bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh nah kita di kurawafam lagi teman-teman eh teman-teman jolal dulu ya jangan sama siapa-siapa yuk di delok sekarang di delok kurawafam terus gak tau belum di delok dengan gue ya mas enggak ngomong mas bolo-bolo kurawafam mas ya itu lah channel sahabat-sahabat barang lah gue lho teman-teman bahh aja ngomong barang saya di kurawafam gak di delok dengan gue makanya kita pakai edukasi ini apa mas edukasi hari ini edukasi kan mas karena kemarin habis dapet baben-baben kuru edukasi soal perawatannya ya mungkin ben ga ya mungkin teman-teman beno ini tukuh barang kuru mas oh ya kita juga karena barang kuru sebenernya malah mbak TNI karena bisa direcover tapi ini yuk nganu ya dari pemula kadang ini nganu konsep pancar mas peternak recovery ini berarti bengkel ya bengkel ngomong bengkel domba iya bengkel bengkel domba seperti ini mas kemarin habis dapet babenan texel ini texel loh mas ini ini texel padahal kuru tapi kurus ini malah kayak nganu ya kayak spesies apa sehingga pakan apa terus pakan ular pakan ular ini barang malah teman mas ini ya oh ya ini berarti kamu nganu ya di bengkel ini ini bengkel mas target insya Allah 2-3 bulan boleh ini edukasi itu apa? ada penyebabnya apa apa? iya penyebabnya mas penyebab kok bisa kurus jadi ada historisnya ya iya karena memang waduhnya gak patah keramut mas di tempat juragan sebelumnya jadi disana itu populasinya hampir 700 sekor mas 100 sekor? 100 sekor sehingga jadi banyak yang gak keramut bahkan kemarin gede waduhnya selemuanya karena memang pakaannya hijauan itu pun sambatan anak kandangnya ya mas sambatannya hijauannya di sawah itu sudah habis 11 padahal tandurannya pirang-pirang hektar berarti beli karena beli itu mahal malah beli ini sedikit ya karena domba ini gak dikelang-kelangi ya gimana malah beli ini? berarti beli ini sebenarnya pakaan ya yang utamanya? iya pakaan kalau populasi domba harus berbanding lurus sampai berbanding sama untuk pakaan si domba itu ngarit gak bisa tapi lah kalau kapasitas di atas status gak bisa mas ngarit di liaran si domba itu gak bisa ya? gak bisa waduh si domba itu nandu jadi ini perkorok pakaan ya? perkorok pakaan mas insentratif juga kuruh terus sampai kok bisa tukuk-kuruh nyapung loh mas justru badai ini loh mas benernya kalau untuk apa secara beda? bengkel-bengkel secara harganya beda? beda ya turun drastis mas harganya paling gak kan ini harusnya bisa memberi peringatan ke teman-teman ini udah sampai begini udah sampai begini itu reguannya udah beda ya mas ya? iya udah sampai begini berarti ini kan pakaannya paling hijauannya per ekornya dikasih lima ton karena memang aku harusnya makan ini pakaannya sebar di belakangnya lima ton lima ton? iya padahal menurut teori secara teori itu juga 10% ya? secara teori lagi kemarin itu dia habis makan mas tapi petangnya masih mulai wimpet gitu di sana oh di sana itu? iya jadi lima ton mau ini 10% ya mas kayak enak loh ya ini ya kurang persennya iya jadi yowes kakadulah kok mbak T ini makanya gak tuku mas suruh teksil ini kalau gemuk harganya berapa mas? kira-kira itu 3 juta ini kalau gemuk ini membocori gak tuku nih kalau kuru mega inspirasi di bawah 2 ribu di atas 1.500 jadi separuh ya ibaratnya separuh harga separuh harga kalau lemuh 3 juta tadi iya separuh harga oh jadi tinggal mas kalau di treatment kurawafam ya domba kayak gini sampai iya iya harus di kasih treatment sama mas Depi ya eh lanjut aja lanjut ya langsung aja ada yang pasti lihat ngonten ada yang ngomong disalah loh misalnya iya karena ada band minggal di sini band tengok-tengok di sini hehehe kakaknya jemulah loh iya jemulah iya iya mas setelah domba datang ya langsung yang kita lakukan yang pertama mungkin ada yang dilakukan pertama itu potong bulu tapi sebagian ada yang enggak tak potong mas berarti potong bulu ya iya harusnya potong bulu iya sehingga dipotong yang kedua dikasih obat cacing obat cacing bisa langsung dikasih kalau aku biasanya merek guromzol iya tetapi kalau karena ini kebetulan gudik kan ya malah kasih untuk guromektin saja mas oh salah satu berarti guromektin itu obat anti parasit jadi gudik maupun cacing insya Allah maksudnya berarti gak dua-duanya ya cuma salah satu ya iya kalau mau gak gudikkan berumzol ya berumzol cukup ya mas ya berumzol cukup mas 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 nah setelah itu obatnya tentu ya ditinggalin kalau ada yang kekurangan kalsium seperti ini ini gak bisa ngaduk mas sebelumnya ini gak bisa ngaduk tak beli itu gak bisa ngaduk eh tak kasih kemarin tak kasih kalsidek karena dia indikasiku ya kekurangan kalsium mas ya mungkin karena dia itu dikandangkan tapi gak untuk mineral ya kecuali ditinggalin gak bisa ngaduk mas gak bisa ngaduk mas tak kasih kalsidek alhamdulillah sudah bisa mulai bisa berdiri mas bisa mulai tes nah setelah itu obatnya apa ini mas itu ya ini ya masih ada bab satu lagi tapi jarak satu hari ya gak langsung ya pertama mau dicukur sih ya jarak satu hari hari ini ya kita kasih antibiotik mas marjan baruan antibiotik dan injektamin ade berarti baca ceng ya geng sedina dikai antibiotik antibiotik ya jadi yang menjaga ini jalanlah dompa ini demam atau gimana gitu langsung tak pukul rati antibiotik jadi lorok gak lorok antibiotik mas hmm karena kondisi ini ini mesti lorok oke oke jadi setelah itu dikasih injektamin injektamin ini fungsinya untuk mempercepat recovery ini hmm jadi ini sebenarnya peternak ini ada segmen baru mah juga segmen baru dari recovery recovery itu peternakan yang memulihkan kondisi domba seperti atau melayakkan lah kondisi domba seperti kondisi yang layak termasuk ini ini termasuk mas ini yang kamu mau iya ini kurus ini ini garut ya ini ya tapi ini gak bisa kurus gak sampai ke ini mas ini garut ini ciri-ciri cacingan itu lah mas ada yang cacingan ciri-ciri cacingan yang mana ciri-ciri cacingan ini botol jauh botol jauh itu rang bawahnya mendol itu oh ini mana cacingan ya cacing hati mas biasanya jadi ciri-ciri cacingan teman-teman kalau ini kan ternanya ada yang kayak gini itu asa itu positif cacingan yang mau ya gunungnya mau ya enak malah asa ini bergelambir kalau gelambir asa ini banyak ya iya jadi tapi insya Allah dua hari sudah kempes kalau kata ini teman-teman ya kelenjar getah beningnya memproduksi antitoksin dari dari cacing gue hmm nah kita lanjut ke pakannya ya nah pakannya tentu mas karbohidrat tinggi protein tinggi kalau ini pakan penggemuan ya iya pakan penggemuan ini ya konsentra 70% iya seratnya 30% premiknya ya harus ada hmm lagi mau kan tujuannya kan balik nih dengan harga segitu terus kalau pakan penggemuan ini apa yang bisa itu tidak pakan sampai 3 bulan habis 400 ribu premaksimal hmm berarti kan ini sekitar 2 juta ya iya ya ibaratnya memang gampangannya 2 juta lah olehku ya iya nah ditambah 400 ribu kan 2 juta 400 mudahku oh tambah obat-obat lah gampangannya iya baru nolakunya 3 ribu berarti 500 ya iya gampangannya ini emang kalau recovery tapi yang jenis ini malah hasilnya mbak Tenil tapi harus yang jenis ya oh ya ndak domba lokal pun recovery juga enggak asal ukurnya timbangan hmm oh beli ini beli ini timbangan di recovery ini timbangan insya Allah masih nutut kalau dijual timbangan lagi emang kalau kalau ini hitungannya ya enggak lah kalau di sini ya perangkulana dirinya mana dua bulan sampai tiga bulan itu apa ini info yang jenis perbengkelan ini perbengkelan apa ini perbengkelan dan perawatan domba ini calonnya yang bengkel mas ini ini mas titis ini bengkak mas oh mas titis ya ini kalau dipegang dia ngingkat sakit ini atas itu ya ini jenis apa? teksel ya teksel mas ini karena ini kasusnya jauh orang banget di kandangku ya weh dan aku pun enggak tatak ngatasi akhirnya ya celoknya yang mantri mas panggah celoknya yang ngalihnya ya karena ini jari ini wongnya kasep wongnya kasep jari ini beliau sudah agak kasep tapi insya Allah masih bisa selamat mas titis ini karena aku gak pernah ngatasi dan taruhannya nyawa terus kawannya ngatasi dia harus panggil mantri memang jadi insya Allah tapi kaca beliau insya Allah masih bisa mas masih bisa terselamatkan nah untuk perawatannya ya temen ini ada obat yang memang khusus untuk mas titis disontekan di ini aku sendiri belum beli obatnya iya suntekin ini susunya iya jadi ini susunya nanti ini akan mati sebelah mas oh ini mati sebelah ya iya nanti ini kalau sekarang belum tapi nanti ini kalau sudah sembuh pun mati sebelah hmm yang ini yang hidarannya beda sanglir mas sanglir susunya ya sanglir susunya ini lah temen-temen ini aku nanti ini jenisnya sukadu kapatnya itu dihadapi sih ini sebenarnya asli ini juga tau mas itu sebenarnya apa apa pengaruh ini ini nyapinya terlalu cepat itu pengaruh gak sih ya enggak sebenarnya nyapinya terlalu cepat enggak tapi kleruku ini gak apa mas gak dimonitor terus jadi kan susunya udah gede dia klosotan enak tahi akhirnya bakterinya bunyang ini susu harusnya kan susunya gede ini balik-balik dipahpoh itu mas bendang surut dan tidak terlalu atas berarti domba itu kalau susunya terlalu monyar-monyar itu kesakitan malahan kutu di mingk ya kutu di mingk ya kutu di mingk ya wih terus apa ini info-info info ini ada dari saibnya ini ada dijumpai mas yang ngendian kemarin iya mas ini berarti tinggal betina betina semua ini ada satu ikor jantan tapi kualitasnya agak di bawah yang mana yang jantan ini ini dilepas juga enggak biar besar di kandang pengen gede mas yang ini ya karena saya sendiri kan belum tahu mau pengen itu yang merino kan yang ini mas itu cukuran mas dicukur ya ya rencana mau tak cukur semua tapi hasilnya merino itu dilema nah cukur ini lucunya hilang nah tapi gak dicukur gede ini sewi oh kayak gitu ya oh itu loh itu mukanya kan sudah beda mas lebar cenderung lebar jadi domba yang insya Allah bisa jumbo gak jumbo deh ibaratnya bisa gede lah gede jenis-jenis ini mukanya lebar mas sejama gede betuk wajahnya lebar betuk dadanya juga lebar dadanya kaki-kaki besar kaki-kaki besar dan tempong burinya lebar ini calon indukan yang bagus ya bagus ya makanya harus dipertahankan udah sampai didol nah kuih kemarin berapa ekor? total kemarin berapa ekor? keluarnya itu oh yang laku kemarin 5 ekor gak salah eh? 4 ekor atau gak 5 ekor lali ya 4 ekor 5 ekor ya akhirnya dijual semua ya enggak ya enggak aku yang padahal pasang jenis tapi ya ya ini ini kemarin aku tadi sempat baca komentarnya di channel ini kurawah mas biasanya mas Herta apa? coba aku lah yang satu-satu yang gede komen mas ada komentarnya jadi mas wiki saat ini apa? ada trader kok gak ada brandingnya ada bener ya brandingnya banyak loh mas malah tambah malah tambah aku nyalangi loh bareng tak jadikan lu ini pertanyaannya mas wiki sekarang pakai trader kok tradernya cepat banget ya trader itu karena memenuhi ya ini ya salah satu nih ini calenganku mas ini nah contoh ini dan ini udah disiapkan loh mas ini loh jantan ini ya dari trader itu udah dengan ini mas akhirnya ya ya tetap branding kok mas ya ini ya ini tujuannya untuk dibrading loh ini terus ada lagi ini texel panda ini kudagangan kan cenggi itu gak boleh mas ini loh mas mas wiki panggah panggah breeding loh mas ya karena trading itu juga awalnya dari memenuhi permintaan teman-teman ya mas ya pengen pengen nganu dan alhamdulillah mas wiki kalau ada indukan yang sekiranya masuk panggah tak beli jadikan indukan sendiri tapi tetep tuh awalnya kan trading kan gara-gara teman-teman pengen numpil tapi gara-gara 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 akhirnya itu dicarikan ya iya iya panggah kalau ini tuh branding jadi bukan saya kan trading ibaratnya tradingnya cuma brandingnya tetep teman-teman banyak total berapa ekor sih orang-orang yang gak dikira trading hinduannya kurang lebih empat puluhan mas empat puluhan mas empat puluhan ya lho empat puluh ekor loh teman-teman peki tetep konsisten kurawai itu nyetak seratus cempe teman-teman per satu kali panen ya amin ini ini maka sakit babun maka bisa maklum itu barang branding kan malah hinduan-hinduan sama sekali tidak boleh dijual mas ini jadi tetep teman-teman bukan eh anu paling enggak ya ini contoh selain bakul ya nyontohnya bawa juga branding brandingnya caranya pilih aku tak dol kapi kalau semuanya bakul nyel ya harap nyontohnya ada untuk contohnya lah kayaknya seperti ini tapi tetep dijual anaknya ya kayaknya kemarin anaknya dijual teman-teman kalau betina ya kalau betina malah diternaknya teman-teman iya iya artinya ke mas teman-teman aku disini gila intinya aku rawat tetap ada lagi ada tulisan ini apa ini jujur amanah ini apa ini apa ini sebenarnya ada si jingkai istiqomah tapi itu jujur amanah ya tapi sebenarnya istiqomah ya jujur jujur apa ini jujur ya dengan dagang nggak ngapusin apa ini ya supaya itu amanah ini ya kamu menyekel dua uang ya iya 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 padahal itu gak ngapusin istiqomah istiqomah beri dingin lah tapi tapi di lelah setiap pilokmu bilang itu tidak istiqomah malah ini berdolak tidak ya piloknya enak itu tapi ini ngebloknya ini harap tidak tulis jujur bukan tulisannya tidak ini ini jadi kurawafam ini loh teman-teman tidak sempurna ini ini ya saat ini malah membuka segmen bengkel ya bengkel untuk keduaannya akan kita reddikan terus barang-barang bengkel ini kurawafam tapi justru boleh barang bengkelan si reganya mereng nggak kebetulan ngemarin oleh mereng nanti teman-teman si ngamit lah barangnya nganu dan mamen cocok titul reganya cocoknya nggak apa ya di bengkel di sini ya itu teman-teman lihat dandanya apa itu dandanya bisa dandanya di sini di sini di sini di sini itu itu malah larang dandanya malah dandanya malah larang nanti ini kan obat-obatan baru saja makan dipandu lah nanti untuk perbengkelan ya yuk kedepannya kita akan buat pakan jualan krip feed barangnya jualan apa mana pakan complete feed tapi untuk penggemukan untuk recovery ini apa permintaan teman-teman juga apa awak mau pengen-pengen bakulan ini kemarin loh permintaan ya jadi orang inden aku ahli pacitan inden saktan oh berarti jadi permintaan maksudnya awalnya nggak awak langsung nunggu niat bakulan nggak ini nggak niat juga nggak tahu tapi kalau kedepannya ada permintaan ya harus ada penawaran wah iya gue kemarin aku kaget mas inden saktan lah gitu bakal pakan akhirnya ya tak tahu tapi akhirnya ya emang-emang juru-juru nah terus apa lagi wess ya sih wess wess perbengkelan aku isi teman-teman iya tapi tonton dikona ya ben kayaknya kamu tetap real breeder real breeder enggak sekadar benar-benar kita enggak nah ini oke sekian dulu dari kandang kurawafam yang tetap breeder tapi juga trader ya karena permintaan teman-teman lagi ya tetap dulu akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih